Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Arief Dewan MCO Masjah Jeluaraga Kali ini MCO dapat pasien dari pemain Liga 1 Yaitu dengan mas siapa? Rahmat Hidayat Rahmat Hidayat Ini Rahmat Hidayat ini adalah salah satu pemain PSIS Semarang Ini mengalami citra engkel Sudah 2 minggu ya Jadi sudah 2 minggu, masa akut sudah lewat Tapi ini mengalami rum terbatas Ini bisa nekuk, ini sakit Sakit ya Ini 2 minggu sudah stress, tidak perlu aktivitas Ini sudah di MRI, tidak ada masalah Nah ini ada mengalami spasme, mengalami kekakuan Jadi kalau citra itu akan mengalami penurunan masa otot Mengalami penurunan fungsi otot Mengalami kekakuan otot atau spasme Yang ketiga Akan mengakibatkan rum terbatas Nah kita akan rilis otot ini Karena ini sakit sekali Sakit Ini coba diberikan Ini Tidak apa-apa Jadi ini sakit sekali Kita akan coba cek Gerakan apa yang sakit Coba, dari katanya Tidak ada tangga Coba diibaratkan itu tangga Coba gerakan apa yang sakit Ini kan kita ada Coba Itu sakit ya Sakit ya Itu sakit ya Kita akan test drive Bismillah Nanti jangan lupa ya Di subscribe Lemes saja Lemes saja Gak susah takut Gak apa-apa Nah dicek ini dulu Gak apa-apa Gak apa-apa Ini sakit gak nih Tidak sakit Ini gak sakit Coba bandingkan ini Ini Gak apa-apa ya Tapi yang ini Sedikit-sedikit Iya sedikit ya Tapi ada rasa ya Ini Ini ada rasa ini Beda dengan ini Nah Jangan ditahan Tidur Sakit Ya sudah Diam aja Diam 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 Lemes saja Gak apa-apa Nah tidur aja Tidur 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 Nah Lemes 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 Cangan ditahan Wah Cuman pemain liga itu Kakinya Seperti besi Lemes aja Jadi belum dipijit ya Belum dipijit kan Jadi Masas ini Jadi Masas ini Adalah Membantu proses Pemulihan Membantu proses Pemulihan Bukan menyembuhkan Lebih lagi Membantu proses Pemulihan Jadi setelah Nanti Setelah kita Rilis otot ini Apa yang harus dilakukan Latihan penguatan Ya Latihan penguatan Karena Apa Karena setelah Cidra ini Tadi Masa ototnya Menurun Kapasitas ototnya Menurun Lemes aja Lemes Semakin Dilemas Sakit Las aja Las 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 Di hasil Medis Losen aman MRE aman Tulangnya Ya Bukan Kalau di MRE Jaringan lunak Tapi Katanya Di MRE Hanya tulangnya Ada memar Likit Oh iya Gak apa-apa Iya Makanya Makanya ini Gak boleh diapapain Jadi ini Gak boleh dibijit Apapun besok Kalau cidra Lukanya Gak boleh dibijit Kalau ini aman Gak apa-apa Patah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Aman Sudah Sakit Duduk sekarang Tadi kan kamu kan Gini aja sakit ya Sekarang coba Cek di pelantarkan Aduh Sama Bingung Tadi kan gak bisa gini Tadi kan kakinya gini kan Gini kan Ini sudah Sudah sama Coba Coba kayak gini Anteng Beda Oh iya Ini akan menyelamatkan Jadi Kasus-kasus seperti itu Banyak sekali Ya Banyak yang dialami Pemain Lika Khususnya itu Banyak sekali Jadi kalau cidra ini Istirahatkan dulu Jangan panik Ya Jangan panik Ya Jadi Istirahatkan dulu Di kompres es Selama Tujuh hari Masa akutnya Supaya lewat Kayak gitu loh Ini sudah Sudah aman Nah ini Sakit gak nih? Hah? Gak sakit tadi Sudah aman kan? Amat Tadi digini aja Sakit Coba Ini sakit Tadi ini sakit ya? Tadi ini sakit? Sakit banget Ini? Gak berapa Tapi masih ada dikit Tidak ada Sudah gak apa-apa Langsung main nanti Cek lagi Sama ya Sekarang Tukerup Mundur dulu Turun lagi Turun lagi Turun lagi Ini sakit ini Sakit nih Ya Ya kan? Tidak berapa Tidak berapa Kok gak seberapa? Tidak seberapa Tidak berapa Kalau di Medan bilangnya Tidak berapa Tidak berapa Tidak berapa Kalau disini Tidak berapa Itu Harga itu Sekali 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 Wah Banyak Boleh terian Tapi tidak boleh Bergerak Loh saja mana-mana mana-mana nggak bisa naik-naik ya kalau nggak sakit nggak sini A A-nya jangan panjang-panjang lemas-lemas rilek-reilek rilek ya rilek-reilek oke jangan baik gerak dulu Hai nah ini dirilis ini depan belakang hai 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 celek sakit nggak seberapa nggak berapa sakit nggak seberapa kali sakit jadi teman-teman semua sobat MCO khususnya pemain liga hati-hati dengan penanganan sidra ya jadi sidra boleh dimasasak setelah masa akut lewat hari keberapa hari ketujuh yang berikutnya area yang luka tidak boleh dipasas ini sudah nggak mau lihat-lihat lagi halo aman ini masih sedikit ini enggak apa-apa aman ya jangan dulu nanti kalau masih sakit main lagi kamu akan kena lagi akan berhenti lama jadi lebih baik off dulu ya sakit ini sudah berkurang masih sakit banget ini udah aman ini sakit ini sudah beda sekarang balik badan ini terlihat 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 selamat saja lemas 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 nggak apa-apa tidak saja lemas 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 jangan dilawan ya 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 terasa ini udah enak terus disini sekarang ini lukanya tapi udah enak ya oke coba duduk dulu oke coba dibantarkan udah aman ini gini enteng coba sekarang cek jalan gimana gimana eh oh enteng eh senyum sekarang eh iya coba digerakkan diputer 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 tadi kan susah gitu kan diputernya susah kebalikannya oke jadi ini disini ya ini masih ada luka jadi masih ini kan masih 2 minggu jadi ini masih luka ini nggak perlu di masas intinya ini sudah selesai jadi yang ini perlu saya sampaikan pada teman-teman semua sobat SMMCO jadi diavaluasi ya sidranya di evaluasi di diagnosinya apa jadi ini berdasarkan eh tindakan medis sudah di rongsen sudah di MRI di MRI juga ya sudah di WSG juga rongsen nggak rongsen nggak jadi di MRI di MRI ini yang jelas eh ligamennya aman tidak ada masalah ini cuma ada peradangan aja jadi kita tadi kita rilis supaya ini peredaran darahnya lancar supaya ini nanti pulih cepat sembuhnya ya ini sekarang apa yang harus dilakukan setelah ini latihan penguatan ya latihan penguatan tadi diginikannya sakit kan ini nggak apa-apa ini tadi ya ini 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 jadi diagnosinya tepat penanganannya tepat sembuhnya akan cepat ini coba kalau ini dibiarkan terus lama akhirnya apa akan mengganggu otot yang lainnya akan lemah ini ya ini akan lemah lemah sehingga akan meningkatkan apa nyeri dan akan menyebabkan masa otot ini menurun terjadi atropi kalau atropi itu mudah kena gitu loh karena ini fungsi ototnya menurun dibuat aktivitas yang berlebih kena lagi jadi ini kena istirahat karena ini cedera otomatis istirahat otomatis ototnya ini kan lemah jadi setelah di lakukan massage ini dirilis ototnya ini langkah selikutnya adalah latihan penguatan stressing penguatan stressing penguatan latihan koordinasi kalau sudah oke main tapi kalau belum masih ada nyeri ya jangan dulu latihan tersendiri jangan mengikut program latihan karena namanya cedera itu jangan dipaksa kalau dipaksa kamu karir ini akan habis jadi penanganan cedera itu hentikan sesaat untuk kedepannya tapi kalau cedera ini dipaksa wah masih nyeri ya dipaksa ya kamu akan hancur latihan karena apa ini akan lemah konsentrasi kamu akan di sini di lutut di cedera ini karena apa masih ada unsur trauma sakitnya masih ingat kan iya itu sampai tiga hari gak bisa jalan itu bincang-bincang kan itu nah ini jadi ini ya sekarang kasih komen mereview tadi gimana bisa gak ya untuk teman-teman yang lain khususnya pertama memang sakit sekali di apanya tapi ini memang udah merasa ringan dan lebih enak untuk jalan udah enak itu jalan udah henteng udah henteng udah henteng udah henteng tadi kamu naik itu sakit ya sakit sakit tadi sudah gak sakit ya iya mantap jodoh dulu mantap